Halo semuanya, balik lagi di Official Complete Cellular bersama saya, Ijai. Dan kali ini, saya bakal rekomendasiin HP dari Xiaomi. Bukan rekomendasiin sih, tapi lebih tepatnya, ini adalah daftar harga Xiaomi Maret 2022. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe channel ini, biar kamu nggak ketinggalan seputar info dari kami. Nah, yang pertama ada Redmi 9A. Bisa dibilang, ini HP terlaris Xiaomi 2021. Buat layarnya sendiri, ini udah 6,5 inch IPS LCD. Dan buat chipsetnya sendiri, ini udah Mediatek Helio G25. Nah, buat kameranya sendiri, kamera belakangnya ini udah 13MP. Buat kamera depannya, udah 5MP. Baterainya sendiri, ini udah 5000 mAh. Nah, buat HP Redmi 9A ini terbagi dari 2 varian. Varian yang pertama dari 3x32GB, ini cuma 1,4999 juta. Sementara buat varian 4x64-nya, ini cuma 1,7999 juta. Gimana menurut kalian? Nah, selanjutnya ada Poco M3. Ini bisa dibilang HP entry killer pada masanya. Buat layar sendiri, ini udah 6,5 inch. Dan juga buat layar sendiri, ini udah IPS LCD Full HD+. Nah, buat chipsetnya, gak usah ditanya. Ini udah pake Snapdragon 662. Dan buat kameranya sendiri, ini udah triple camera. Dengan kamera utamanya di 48MP. Dan kamera depannya ini udah 8MP. Buat baterainya sendiri, ini 6000 mAh. Udah gede banget. Buat kapasitas charge-nya sendiri, ini udah 18W. Nah, buat harganya sendiri, buat varian 6x128GB, ini cuma 2,299 juta aja. Nah, selanjutnya ada Redmi Note 10S. Ini udah pake 6,4 inch. Dan juga ini udah pake layar AMOLED Full HD+. Nah, buat chipsetnya sendiri, ini udah pake Mediatek G95. Buat kameranya sendiri, ini udah quad camera. Dengan kamera utamanya di 64MP. Dan juga kamera depannya ini udah 16MP. Buat baterainya sendiri, ini udah 5000 mAh. Dengan kapasitas charge-nya sendiri di 33W. Buat harganya sendiri, di varian 6x128GB ini cuma 2,999 juta aja. Nah, selanjutnya. Ini ada HP keluaran baru. Namanya adalah Redmi Note 11. Nah, buat layarnya sendiri, ini udah 6,4 inch. Ini juga udah AMOLED dan 90Hz loh. Nah, buat chipsetnya sendiri, ini udah pake Snapdragon 680 4G. Buat kameranya sendiri, ini udah quad camera. 50MP di kamera utamanya. Buat kamera selfie-nya sendiri, ini udah 13MP. Buat baterainya sendiri, ini udah 5000 mAh. Ini udah fast charge di 33W juga. Buat harganya sendiri, buat varian 4x128GB ini cuma 2,599 juta aja. Buat varian 6x128GB ini juga cuma 2,899 aja. Nah, selanjutnya ini ada POCO X3 GT. Buat layar sendiri, ini udah 6,6 inch. Layar sendiri, ini udah IPS LCD. 120Hz juga. Full HD+. Buat chipsetnya sendiri, ini udah pake MediaTek Dimensity 1100 5G. Buat kamera sendiri, ini udah pake triple camera. Dengan kamera utamanya di 64MP. Buat kamera depannya sendiri, ini udah 16MP. Buat baterainya sendiri, ini udah 5000 mAh. Dengan kapasitas charge-nya sendiri 67W. Buat harganya sendiri, ini udah di 4,399 juta aja. Nah, selanjutnya ini ada Mi 11 Lite. Buat layar sendiri, ini udah 6,5 inch. AMOLED dan juga 90Hz juga. Buat chipsetnya sendiri, ini udah pake Snapdragon 732G. Kameranya sendiri, ini udah triple camera. Dengan kamera utamanya di 60MP. Dan juga kamera depannya ini udah 16MP. Buat baterainya sendiri, ini udah 4250 mAh. Ini juga udah fast charge 33W. Nah, yang terakhir, ini ada Redmi 11T. Layarnya sendiri, ini udah 6,7 inch. Dan juga udah AMOLED 120Hz juga. Buat chipsetnya sendiri, ini udah MediaTek Dimensity 1200 Ultra. Buat kameranya sendiri, ini udah triple camera. Di 108MP di kamera utamanya. Dan juga kamera selfie-nya sendiri, ini udah 16MP. Baterainya sendiri, ini udah 5000 mAh. Fast charge juga, udah di 67W. Buat harganya sendiri, di varian 8x256 ini, cuma 5,99 juta aja. Nah, itu dia daftar harga Xiaomi 2022 di bulan Maret ini ya. Nah, buat kalian jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe channel ini. Biar kamu nggak ketinggalan seputar info dari kami. Tapi mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.